Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kata orang, apa kata mereka, ini kata sunun ces Jadi di episode kali ini kita mau cerita-cerita tentang dunia entertain ces Banyak orang yang dulunya biasa-biasa aja sekarang jadi terkenal Mereka-mereka itu biasanya dipanggil influencer Tetapi sebelum saya memperkenalkan tamu istimewa saya Tamu yang sangat mungkin diatasnya istimewa Saya mau pantun dulu nih kayaknya nih kan Masa air biar matang, main bola tapi kalah Selamat datang untuk Mama Ramla Cez Assalamualaikum Mama Ramla Waalaikumsalam istimewa Bagaimana kabar tadi nih? Alhamdulillah baik Apa kesibukan hari ini? Kesibukan hari ini Kenapa saya kepalaku juga begini? Jangan mirin Cez lurus aja Ikut-ikut pakaiannya ini Jangan Memang yang seperti ini itu bisa membawa Jadi sebenarnya itu memang nama asli itu Mama Ramla Atau ada nama KTP, nama KTP siapa itu? Aduh nama KTP Nama Malam Jadi itu nama Mama Ramla itu nama keberuntungan Bukan nama panggung? Nama panggung Tapi saya dengar-dengar juga ini info jalanan nama asli itu Husein Memang itu nama asli saya Saya Husein Jadi kita lebih suka itu dipanggil Husein kah? Atau Mama Ramla? Apa tergantung Sikon? Atau tergantung momen? Atau tergantung waktu? Oke dulu itu tergantung Sikon Tapi sekarang karena kayaknya orang di luar sudah tau Sudah menempel itu ya? Iya jadinya dipanggil Mama Mama terus jadinya Jadi Mama Ramla Jadi kali ini Cez di episode ini Narasumber saya itu Beliau panggilannya Mama Ramla Itu dari pagi sampai pagi lagi Dari pagi sampai pagi Nah Mama Ramla ini adalah Seorang komedian asal Makassar Dia atau saya datang Nah kalau gak salah di Makassar Kalau bagian lucu-lucu di Mama Di Sebenarnya bukan di komedian Apa ya Komedian apa kematian? Ih coy Jangan dulu dong Tapi kita punya juga usaha kayaknya di Ya usaha itu baru Baru? Itu baru Dapur Mama Ramla Dapur Mama Ramla Cez Jadi coba kita cerita nih Mama Ramla sedikit tentang Awal mulanya kita bikin ini Dapur Mama Ramla? Dapur Mama Ramla Oke Gara-gara apakah? Jadi itu sebenarnya gara-garanya Kan namanya kayak influencer Telegram atau apalah itu Influencer apa? Influencer? Influencer tinggal minum obat Dia gak sengau Jadi itu awal mulanya Karena sering di endorse makanan Daripada Saya yang di endorse Mending kayaknya Coba deh Buat sendiri Jadinya Awalnya itu memang Buat sendiri Mungkin 2 tahun yang lalu 2018 Awal mulanya itu memang kayak Di rumah Oh jadi 2018 2018 Pertama itu cuma ayam Ayam? Ayam Mama Ramla Ayam apa ini? Ayam kampung Ayam kampung? Bukan ayam kam yang lain? Ya ayam kampung Bukan ini ayam kampung Ayam kampung asli berarti ya? Bukan ayam kempengen Jadi itu sudah 2 tahun itu? Itu sudah 2 tahun Pada akhirnya 2019 Akhir Di Desember Itu baru buka Baru buka Ada tempatnya Jadi pas 2018 itu Kita bikin Cuma di rumah Dapur Bang Ramla Itu cuma di rumah Cuma di rumah Dan itu online Cuma online Jadi pas 2019 Kita punya tempat Ah baru Fisiknya ada Jadi semacam kayak Restoran kah? Dia seperti Memang warung Warung Jadi kayak warung-warung Jadi 2019 itu Kita sudah mulai Mempunyai kayak warung Istilahnya warung makan Mama Ramla Bener Kenapa akhirnya sampai Memikirkan bahwa Udah saya harus punya Tempat ini gitu Oke jadi kan Untuk Seperti entertain kan Kan itu pasti Usia Begitu loh Jadi kan kita harus Perlu yang Memang Mama Ramla ini Umur berapa sih sebenarnya Masih muda Angkatan berapa Kayaknya Masih muda Masih ranum Baru ranum-ranum Ember Kayak bunga sakura Baru merekat Nah Menurut info jalanan ini juga nih Mama Ramla kan Kalau malam katanya tuh Tutup beda Mama Ramla gitu Ya jadi itu warungnya Cuma dari pagi sampai sore Kenapa bisa Maksudnya kenapa bisa kita bilang Sampai sore saja Iya Soalnya malam ada pekerjaan lagi Ada pekerjaan lagi Ada coba yang lain Tidak Memang sampai sore Jadi Apakah karena cepat habis Alhamdulillah itu cepat habis Atau cuma sedikit kita jual Karena memang Bukanya di daerah sini Memang untuk Saya buru untuk yang Makan siang Siapa kita buru? Pelanggan Kalau diburu Saya biasa diburu Masak pol Tapi kalau Kalau tidak salah juga ini Mama Ramla Dengar-dengar info jalanan Karena kalau di Kata Sundun Cez itu Ada info-info yang saya masuk Saya terima itu Kita sebutnya info jalanan Oke Nah kalau tidak salah itu Kita juga suka main QQ ya katanya Yang di dalam sini Ada deh kayaknya Saya pernah temenin main Mengaku Jadi ada salah satu penonton disini Ada Bukan salah satu loh Lebih dari satu Tapi sebelum kita lanjutin Mama Ramla Ini kan di Kata Sundun Cez Pertama kali juga mengundang Mama Ramla kesini Ini pun juga Kata Sundun Cez Mempunyai konsep Belain depan yang lain Ini pun juga saya Mempunyai Menghadirkan home band Dan kebetulan Home band saya ini Mungkin sudah terkenal juga Di kota Makasar Mungkin Mama Ramla juga Sudah sering berpartner Di dunia lain Ini banget Ini ada Rizky and Friend Mama Ramla Gitu kan Kalau tidak salah ini Mama Ramla Yang mana Bapak Ramla Ini kan ada Mama Ada Mama Ada Bapak Ada Bapaknya Jadi ada jam kerjanya Ada jam kerjanya Mama Ramla itu jam kerjanya Dari jam 11 Ada sif-sifnya Ada sifnya Ada sifnya Ada sifnya Tentu pun Tentu pun juga Sebelum kita disini Kan kita sudah Menerapkan protokol Kesehatan Ini pun juga Sekarang kita sudah Sosial distancing juga Dan ini pun juga Mik yang kita pakai Ini sudah Disterilisasi Dan juga Kita pakai Hand sanitizer juga Menghindari Salam Bersalaman langsung Bersentuhan kulit gitu kan Tangan Iya Bukan kulit yang lain Mama Ramla Tangan Tapi tetap kita Menjalankan protokol kesehatan Jadi Ces kita lanjut Mama Ramla ini kan Sibuk sekali memang Tapi biar sibuk Bagaimanapun Tetap Mau sempat Hadir di Kata Mungkin banyak Ces yang nonton Penasaran-penasaran Atau Apa yang Biasa mereka Menurut lagi Info jalan ini Mama Ramla Awalnya Mama Ramla Ini kan Bikin Video komedi Di Youtube Biasanya kan Tapi sebenarnya Dari mana Asalnya panggilan Mama Ramla Asal muasal Asal muasal Kita dipanggil Mama Ramla Ramla ini siapa Sebenarnya Ramla Ini adalah Toko fiksi Toko fiksi Jadi Cuma disebut Dulu itu Kayaknya 2015 deh 2015 Saya masih kerja di Salah satu Event organizer Masih jual darah Iya dong Woy cek lah Nah iya Itu benar Ini Kita tahu loh Itu Oh ini Setunya Rizky Bukan Iki Tapi berarti kita panggilnya Iki Iya Aku kan ada hubungan Nama dia Nah jadi Mama Ramla ini Asal muasal itu Nama Mama Ramla itu Di 2015 Saya kerja di salah satu Event organizer Biasa kan Biasa kan Kayak begini kan Ini semuanya Laki-laki Iki kan manusia setengah dewa Jadilah aku dipanggil Mama Ramla Gara-gara sering Mungkin Mengurus Kalau macam Cowok-cowok Jadi panggil Mama Karena Mama kan Didintikkan dengan Bisa mengurus Semua Apa-apa kan Betul Jadi sejak 2015 2015 Itu juga bermula dari Video di Pet Masih ada Pet Iya Pet Akun sosial media Pet Oh Pet Ya Pat Jadi Pat Itu Benar itu kata tadi Rizky Jadi penjual garam Penjual garam semua Iya dari situ Total itu kayak berlanjut 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 Ya jadilah I.O Dan Bukan Yang video-video Video-video itu Dari situ Itu dari asal mulanya Kayaknya bagus Kayaknya kekikin Tanya langsung Mama Ramla Tapi enak saya panggil Mama Ramla atau Husein Sekarang lebih suka dengan Pribadinya Seorang Mama Ramla ini Pasti dong ada yang Kayak Dua bagian jiwa yang Sudahlah Kita enaknya dipanggil Husein Ada lagi sisi yang lain Sudahlah Ya alter ego kan Lebih-lebih Enaknya dipanggil Kalau untuk sekarang Alter egonya lebih suka Dipanggil Mama Mama gitu Jadi biar pinggir jalan pun Jadi kalau dipanggil Mama Iya Jadi kayak Pasti Padahal Aduh padahal bukan ego loh Mama yang lain Mama yang lain Ada yang mau tanyakan ini Mama Ramla ya kan Kalau bercanda Sambil melawak-melawak itu kan Tidak ada mikalai Ini Mama Ramla ya kan Pernah enak bertanya-tanya Kenapa Sampai bisa jadi Seperti sekarang gitu Jadi Mama Ramla lah Influencer lah Terkenal Apakah itu memang Tujuannya dari Mama Ramla lahir Atau umur berapa Sampai akhirnya Ya udahlah itu Emang tujuanku gitu Untuk Untuk begini gitu Oke Jadi Kalau dibilang tujuan Sebenarnya tidak Ini Seperti yang saya bilang Dari awal Itu nama Mama Ramla Adalah keberuntungan Cuman pada akhirnya Jadi alter ego Yang bisa digunakan Di dunia entertain Jadi selain Bikin video Pada akhirnya Saya dipanggil Main film Gitu loh Oh banyak film tak juga Ada dong Dan ini Sayangnya lagi pandemi ya Iklan dikit Jadi itu ada Terbaru Film Mapaci 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 jujurnya Mapaci itu apa Mapaci Sebelum nikah itu loh Mapaci Oh yang begini-begini Ya Malam pacar Oh berarti Identik dengan Budaya bugis berarti Ya Kalau boleh tau Aslinya Mama Ramla ini Saya I'm from Spain Spine Muchas gracias Bukan tanya Saya asli Makassar Asli Makassar Berarti orang Makassar Orang Makassar Tapi gara-gara Pandemi ini Filmnya Yang kemarin Harusnya tayang Masih tertunda Masih tertunda Tapi boleh lah Cerita tentang Film Mapaci ini Mama Ramla Terlibat sebagai apa Jadi itu saya Karena kan masih fresh Ini kan film terbarunya Masih dong Dari Timur Picture Pertama kah atau film Udah film keempat dong Keempat Yang pertama apa Sila Riang Sila Riang Yang kedua Si Tobok Kang Bukan Bukan Jadi berseri Berseri Jadi Sila Riang pertama Ketiga Sila Cikang Tidak maaf Ya Allah Inilah konsekuensinya Mengundang seorang Mama Ramla Di studio ini Jadi itu 2017 Debut pertama Di layar lebar Itu ada film Sila Riang Terus di 2018 Baco Becek Dan terakhir Di 2019 Ada Anak Udah Palsu Anak Udah Palsu Betul Terakhir ini Yang baru Mau rilis Mapaci Belum ada Jadwal tayangnya Belum ada Bioskop juga belum Karena belum buka Emang Pandemi ini Membawa Dampak Dampak Kesemua Semua orang Yang hidup Di dunia ini Jadi Cez Ini pun juga Ada yang saya mau Tanyakan juga Ini Mama Ramla Ini tentang Malas Gila bener Oke Sama tiga program Manja Itu maksudnya Apa itu Jadi itu Memang Akun Akun sosial Mama Ramla Itu kadang-kadang Memang suka Buat Kayak sesuatu Yang Apa ya Yang kayak Lucu-lucu Gimik Jadi kayak Pasang-pasang itu Buat-buat Kayak tagline Jadi kayak pasangan Ina itu Oh jadi sudah bisa Kayak maju gitu ya Saya Iya Saya Terus ada juga Yang lain itu Beru Pako Beru Pako Jadi Kalau beru Pako Itu jargon Jargon yang Kayaknya sudah lama sekali Artinya apa memang gitu Mungkin Chas di rumah ini Belum tahu itu apa Artinya Beru Pako Bagaimana itu Kalau kayak Beru Pako Yang kayak Oh misalnya kita ini Contoh Bisa contoh gitu Pernah Miki makan makananku Belum Belum pernah D Beru Pako Itu Aduh Bagus tuh Sinusinirnya Harus gitu dong Bagus Masu-masunya Aduh Belum pernah Jadi kayak begitu Jadi menarik Memang ini Chas Sudah berhenti Tertawa ini Tapi sebelum kita Lanjut-lanjut lagi Ini dengan Mama Ramla Chas Mungkin kita Bisa mendengarkan Satu dua album Berangkali ya Mama Ramla Silahkan Ya kan Satu dua album Lama Dari Rizky & Friends Silahkan Padu yang Mumpul Terima kasih 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 Sudah mau panggil begini Mau pesan Mau pesan orang Jus Betul dong Haus kan Jadi kita lanjut nih Mama Ramla Silahkan Tentu Namanya Seorang Mama Ramla ini Atau Huxin Pasti Sudah lama juga Membangun Karir ya kan Dan sekarang pun Juga katanya Pemain film Sudah ada Empat puluh ribu Titel Kalau nggak salah itu ya Amin Amin Baru empat Ribunya Terima kasih Dan sekarang pun Katanya kan Kakak Rizky kan Membangun Usaha ya kan Nah Pasti dalam Di balik ke suksesnya itu Pasti ada namanya Jatuh bangun Mungkin dong Pasti Mama Ramla bisa Menceritakan sedikit Mungkin ada Kisah-kisah Jatuh bangunnya Jatuh bangun Jatuh bangun Kayak Rizky Mungkin cerita doang sedikit Jadi kalau kayak Jatuh bangun Diusahakan Pasti Pasti ada Apalagi Jangan Nggak usah yang kemarin-kemarin Yang paling baru ini Di Masa pandemi Seperti ini Saya mungkin dari bulan Empat Itu Warung tutup malah Dua bulan Dua bulan Karena emang Nggak boleh sama pemerintah Kota Makassar Karena kan memang waktu itu kita sempat PSBB PSBB kan PSBB ketat Terus Tapi memang pada akhirnya Konsumen berkurang gitu loh Jadi kayak tutup Tutup dua bulan Tutup dua bulan Berarti bulan empat Bulan Juni setelah lebaran berarti Setelah lebaran baru buka Baru buka lagi Terus Karena kan tutup dua bulan Jadi kayak Orang kiranya itu udah tutup Jadi mulai lagi Memberitahukan kepada Pelanggan-pelanggan aku yang kemarin Itu sudah buka Sudah buka lagi Tapi yang kayak Masih Ya sampai hari ini saja Mungkin Cuman kayak 50% Begitu Yang dari sebelumnya Tapi istilahnya kan Sudah mulai menanjak Bahwa kita akan Mama Ramla Dapur Dapur Mama Ramla ini Sudah mulai kembali lagi Untuk berusaha bangun Dari Keterpurukan itu Atau Bukan terpuruk sih sebenarnya Terjatuh 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 Yang kayak Oke Berusaha terbang Terbang Nah tadi kan Istilahnya Mama Ramla Kan juga NHS Lagi daun-daunnya Ya kan Oke Biasanya kan Ada saja orang terdekat Yang jadi support Kita punya sistem ini Nah kalau boleh tahu Ini Mama Ramla Siapa saja yang biasa Selalu jadi support sistemnya Mama Ramla ini Oke Atau Bapak Ramla Siapa kan Bapak Ramla Mama Ramla Atau Hussein Siapa kakus Sebenarnya Atau anak Bapak-bapak Ramla Yang lainnya Sepersiap Contoh keluarga Nomor satu itu ibu Betul Tetap ibu Keluarga lah yang pertama intinya Yang selalu mendukung Selalu mensupport Mama Ramla Jadi pas lagi daun-daunnya Sosok seorang Ibu dari Mama Ramla ini Terus mensupport Jangan patah semangat Oke Ya jadi kayak Apapun yang terjadi Tetap semangat Mau Ini di masa-masa Yang sulit ini Betul Tetap semangat Semua yang terkena dampaknya itu Enggak Kaum atas Kaum menengah Kaum bawah Apalagi terdampak Semua Kalangan Terdampak semua ini Mama Ramla Jadi By the way Mama Ramla kan Aktif di dunia entertain Katanya ya kan Menurut Mama Ramla Dunia entertain itu Keras apa lembek sih Sebenarnya Apalagi di Makassar ini Kota yang lumayan Dibilang kecil juga Enggak Dibilang besar juga Enggak Gitu kan Itu persaingan Keras atau Atau Coba mungkin Mama Ramla bisa Jadi Kalau Di bidang dunia entertain Di bidang entertain Itu Sepertinya disini Keras Banget Karena kan disini Semuanya Kenal-kenal pak Ini kenal ini Ini kenal itu Terkadang juga Untuk masalah pekerjaan Di dunia entertain Terkadang Biasanya itu Ya kita dipanggil Karena kita dekat sama Yang punya I.O. atau W.O. Kalau kita Enggak terlalu kenal Ya udah-udah Bye-bye Iya Sampai-sampai Harus menjadi Seseorang Sosok Mama Ramla Padahal kan Hussein Lebih intinya kan Mungkin sekarang Mama Ramla ini Lebih-lebih nyaman Dengan Karakter Mama Ramla Bukan Hussein Nah ini Mama Ramla yang harus Berarti Merasa nyaman dong Dipanggil Mama Ramla Dipanggil Hussein Daripada Hussein Bagaimana menurutnya Mama Ramla ini Awalnya kan pasti Yang kayak Tapi itu kan Pilihan Jadi itu Mama Ramla Adalah pilihan Jadi saya Memang Akhirnya mau Dipanggil Mama Ramla Karena itu pilihan Satu Itu Apapun yang Dibuat Yang saya buat Pakai akun itu Kayaknya Laku Rejeki Galir terus gitu kan Makanya saya selalu bilang Nama Mama Ramla itu Nama keberuntungan Tapi saya penasaran dari tadi nih Apa Ramla itu siapa sih sebenarnya Tidak ada Mama siapa itu Tidak ada Itu Ramla itu Itu rasa heran Siapa itu Ramla Kasih donasi Pas pada saat Tahun 2015 Atau apa itu kan Tahun berapa Yang pertama kali Hussein memakai nama Mama Ramla ini Pasti dong Eh siapa ya Mama Siapa siapa ya namanya ya Iya Maka Sampai akhirnya Mama Ramla Menggunakan nama Ramla gitu ya kan Pasti dong ada gitu Nah mungkin tiba-tiba Plong gitu Tidak Jadi yang panggil itu Itu anak-anak freelance itu Yang panggil Weh Mama Ramla Weh Mama Ramla Jadi pertama itu kayak lucu-lucuan Pada akhirnya Jadi akhirnya terus itu lah Dibuat satu video Oke Mama Ramla Berlanjutlah Mama Ramla terus Nah saya juga mau tanya Boleh Boleh Itu dimana bisa didapat Itu dasternya itu Daster biru Daster biru yang dari 2015 Kayaknya gak pernah dicuci Kayaknya Itu Tommy Itu anunya Itu anunya Tidak 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 Tidak